Ada beberapa hal selalu menjadi masalah bagi nasabah ketika dia gagal bayar atau tidak mampu membayar cicilan, apalagi di masa pandemi seperti ini teman-teman. Yang pertama, biasanya kalau dia tidak mampu bayar, dia ingin mengembalikan kendaraannya atau motor atau mobil ke leasing karena sudah merasa tidak mampu bayar daripada dikagi-tagi, dikejar-kejar, akhirnya berniat untuk mengembalikan dengan harapan hutangnya lunas. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan cara overkredit. Kendaraan motor atau mobil ini di-overkredit tanpa sepengetahuan leasing. Akhirnya yang membeli kredit tadi, yang meng-overkredit tadi tidak membayar cicilan. Ujung-ujung si nasabah inilah yang dikejar-kejar oleh leasing. Yang kedua itu. Lalu ada lagi permasalahan yang ketiga, kendaraan dirental, teman-teman. Dirental tanpa sepengetahuan leasing. Dengan harapan untuk bisa membayar cicilan. Lalu si perental ini merentalkan lagi ke orang. Sampai akhirnya tidak tahu di mana kendaraannya. Itu juga jadi masalah. Masalah berikutnya, kendaraan digadai. Karena tidak mampu bayar, digadai lah. Tanpa sepengetahuan leasing juga digadai kan. Nah, ini banyak kejadian nih. Digadai supaya cepat dapat uang, digadai lah. Nah, si penggadeh menjualnya kendaraan ini. Atau menyewakannya lagi. Sampai akhirnya tidak tahu lagi di mana unitnya. Terpaksalah yang pertama nasabah tadi. Menjadi tanggung jawab juga. Dia juga dikejar-kejar leasing. Itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman kita. Dan satu lagi, dirental. Ya kan. Dia beli kendaraan, memang tujuannya untuk dirental. Tapi pada saat kredit ke leasing, dia nggak mengatakan ingin merental. Ini dipakai sendiri. Tapi ternyata direntalkannya. Dan hilang. Menjadi masalah. Akhirnya dia dikejar-kejar leasing. Inilah masalah yang banyak sekali bertanya kepada saya. Baik melalui komen, maupun melalui langsung ke WA teman-teman. Nah, untuk hal ini teman-teman. Kita perlu mengetahui ada tiga malatannya. Tiga macam. Yang pertama, undang-undang fidusia yang mengatur tentang ini. Lalu tentang peraturan leasing. Peraturan yang prosedur yang dibuat oleh leasing. Nih, kita perlu tahu ya. Kalau Anda ingin mengembalikan kendaraan Anda karena tidak mampu lagi membayar cicilan, pikirkan matang-matang dulu sebelum mengembalikan. Jangan Anda berpikir bahwa ketika kendaraan dikembalikan ke leasing maka hutang Anda lunas. Belum tentu teman-teman. Kita baca peraturannya ya. Di dalam pasal 34 undang-undang fidusia ayat 1 bunyinya begini, teman-teman. Dalam hal hasil ekskusi melebihi nilai penjaminan, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pembeli fidusia. Di dalam pasal 29 diatur bahwa penerima fidusia, artinya leasing, boleh menjual kendaraan itu melalui lelang untuk melunasi hutang kita. Kira-kira gitu. Ketika kita tidak bisa bayar, kendaraan kita tadi dilelang oleh leasing untuk membayar sisa hutang kita. Itu dia. Ini Anda perlu tahu bahwa leasing tidak boleh menjual sembarangannya. Mereka harus melalui lelangnya. Tujuannya untuk membayar sisa hutang kita. Nah, kembali ke pasal 34 tadi, disebutkan bahwa jika hasil lelang tadi, hasil jual kendaraan kita tadi, ternyata melebihi hutang kita, maka pihak leasing wajib mengembalikan sisanya. Paham ya teman-teman ya? Nah, itu diatur di pasal 34 Undang-Undang Fidusia di ayat 1. Lalu di ayat 2-nya bunyinya begini teman-teman. Apabila hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan hutang, debitur tetap bertanggung jawab atas hutang yang belum dibayar. Artinya apa? Jika kendaraan kita tadi, hasil lelangannya, hasil penjualannya tidak mencukupi pelunasan hutang kita, maka sisanya tetap kita harus bayar. Kaitannya dengan mengembalikannya tadi apa bang? Ya itu dia, apakah kita kalau mengembalikan mobil kita yang tidak bisa kita bayar ini atau motor ini cukup untuk melunasi hutang kita? Kalau ternyata tidak cukup, maka kita harus membayar sisanya. Jadi hati-hati sebelum Anda mengembalikannya ke leasing, hitung dulu berapa sisa hutang Anda di leasing. Lalu kira-kira berapa harga unit ini. Kalau harganya nanti tidak cukup untuk membayar, ya jangan dikembalikan, lebih bagus offer kredit atau dijual sendiri sama kita lalu memelunasinya ke leasing. Barangkali kita bisa lebih beruntung gitu. Jangan buru-buru mengembalikannya ke leasing, hitung dulu sisa hutang kita. Karena kalau nggak cukup, kita harus bayar. Tapi kok nggak pernah ditagih leasing bang? Ada leasing memang yang membiarkan yang nggak menagihnya, tapi nama kita tercatat blacklist di BI. Tapi ada juga pihak leasing yang mau menagihnya. Tapi kalau nggak ditagih, berarti kita tercatat nama kita blacklist di BI dan kita tidak bisa mengambil kredit lagi. Begitu dia yang pertama ya, rekan-rekan bahwa kalau kita tidak mampu bayar, jangan buru-buru dikembalikan. Nah, lalu tentang menggadeh, merental, menjual, offer kredit tanpa sepengetahuan leasing, di mana hukumnya bang? Nah, itu diatur di pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Vidusia, teman-teman. Kita bacakan ya. Pemberi Vidusia, maksudnya nasabah nih, dilarang mengalihkan, menggadehkan, atau menyewakan kepada pihak lain, ya. Benda yang menjadi objek jaminan Vidusia, maksudnya unitnya, yang tidak merupakan benda persediaan, ya kan. Kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Vidusia. Jadi, kita tidak boleh mengalihkan. Mengalihkan ini banyak pengertian ya, teman-temannya. Bisa menjual, bisa dijamkan, atau segala macam lah. Pokoknya mengalihkan dia. Atau menggadehkan. Atau menyewakan. Merental misalnya, kan. Kepada pihak lain, tanpa ada izin tertulis dari leasing, atau dari pihak penerima Vidusia. Itu diatur di pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Vidusia ini. Lalu, di pasal 36 Undang-Undang Vidusia, menyebutkan begini, teman-teman. Pemberi Vidusia, di sini maksudnya nasabah ya, kitanya ya. Yang mengalihkan, menggadehkan, atau menyewakan benda yang menjadi objek jaminya Vidusia. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 2 tadi, yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari penerima Vidusia. Maksudnya leasing. Dipidana, dengan pidana penjara paling lama 2 tahun, dan denda paling banyak 50 juta rupiah. Jadi, kalau kita menggadehkan, mengalihkan, dan menyewakan kendaraan jaminan Vidusia itu, tanpa izin tertulis dari leasing, kita bisa kena penjara 2 tahun, dan denda 50 juta rupiah, teman-teman. Itu, kalau kendaraannya terdaftar di Vidusia. Anda perlu tahu juga, bahwa tidak semua jaminan itu didaftarkan Vidusianya oleh pihak leasing. Pertimbangannya kita tidak tahu. Namun, kalau unit ini, jaminan ini didaftarkan, maka berlakulah Undang-Undang Vidusia ini. Tapi, kalau tidak ada jaminan Vidusianya, itu beda, teman-teman. Kita bedakan nih. Kalau kendaraan kita ini tidak didaftarkan Vidusianya, tidak ada sertifikat Vidusia, maka itu berarti perdata. Jadi, leasing tidak bisa serta mereka melaporkan kita ke polisi. Kalau tidak ada, dia didaftarkan Undang-Undang Vidusianya. Maka, hubungan kita dengan leasing, itu adalah hubungan perdata. Hutang-piutang biasa. Kalau hutang-piutang biasa, penyelesaianya adalah melalui pengadilan. Itu harus paham juga kita rekan-rekan. Jangan berpikir bahwa semua kendaraan itu akan, jika kita alihkan, jika kita gadaikan, sewakan, kita kena pasal ini tadi. Belum tentu. Tanya dulu, apakah memang ada sertifikat Vidusianya? Apakah memang didaftarkan Vidusianya? Kalau tidak didaftarkan, berarti dia hutang-piutang biasa. Penyelesaianya melalui pengadilan negeri. Secara perdata. Jadi, tidak masuk dia pasal ini, teman-teman. Pertanyaan berikutnya, bagaimana, Bang, caranya untuk overkredit? Kita sudah tidak mampu lagi membayar cicilan. Lalu kita mau overkredit. Bagaimana caranya, Bang, katanya? Karena kami juga tidak tahu. Kalau Anda ingin overkredit, karena sudah tidak mampu lagi, yang pertama tentu, ada yang mau menerima overkredit. Kalau sudah ada yang mau overkredit, yang pertama, patuhi peraturan leasing. Prosedur leasing. Jadi, leasing itu, mereka mempunyai peraturan sendiri, tata cara overkredit. barangkali setiap leasing berbeda. Jadi, tanyakan dulu ke leasing tempat Anda, finance Anda itu, tanyakan, saya mau overkredit, Pak. Sudah ada yang mau. bagaimana prosedurnya. Dipenuhi dia. Karena nanti kan, kreditnya dialihkan. Namanya juga overkan. Berarti yang menerima pengalian ini, harus dipercaya leasing. Leasing akan melakukan surpay juga kepada mereka. Jadi, kalau leasing percaya kepada orang yang mengambil alih kredit ini, tentu akan disetujui. Dan sah dia. Sah secara hukum. Sesuai dengan peraturan leasing. Dan Anda bisa melakukannya. Jadi, jangan di bawah tangan. Kalau di bawah tangan, ya sama saja kan. Anda melanggar undang-undang video sihat tadi, mengalihkan tanpa izin. Jadi, selalulah minta pertunjuk atau koordinasi dengan leasing. Ikuti prosedurnya. Jadi, jangan. Supaya cepat, cepat saja dioper kredit, ganti urusan belakangan. Iya, kalau dibayar cicilannya oleh si pengoper, yang menerima oper. Kalau nggak dibayar, Anda lah yang akan dikejar-kejar leasing. Tidak ada jalan lain. Anda tetap bertanggung jawab, teman-temannya. Anda tetap akan ganti sama leasingnya. Tapi, Bang, waktu kami dioper kredit, ada perjanjian. Meskipun ada perjanjian, leasing tidak mau tahu. Itu urusan Anda dengan pihak yang menerima oper. Tapi, si leasing tetap akan minta pertanggung jawaban Anda. Saya ulangi lagi. Ketika Anda kreditkan ke orang, direntalkan, apapun namanya, dialihkan ke orang, dan ternyata terjadi kemacatan kredit, tidak bisa dibayar, Anda lah yang akan bertanggung jawab. Tetap Anda akan ditutup oleh ilusinya. Dan jika Anda tidak bisa lagi menghadirkan kendaraannya, kenalah pasal undang-undang Bidu Isyatari. Atau bisa juga kena penggelapan di dalam pasal. Tahu hati, teman-teman. Jadi hati-hati. Sudah banyak sekali korban. Kalau kata saya korban lah. Karena mereka tidak tahu. Mereka niatnya baik, menjual, mengoper kredit, dengan harapan, urusannya dengan disini selesai. Ternyata tidak selesai. Tetap saja dia yang dikejar-kejar disini. Begitu, teman-temannya. Ya.